Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini kita akan membahas tentang Cara pembesaran artemia Sebenarnya sebelumnya saya udah pernah upload video juga ya Mengenai cara melakukan pembesaran pada artemia Kali ini kita akan membahas lagi Mengenai pembesaran artemia ini ya teman-teman Dimana kali ini saya akan memperlihatkan Tempat atau aquarium yang saya gunakan Untuk melakukan pembesaran artemia Yang ini merupakan Aquarium pertama teman-teman ya Atau artemia ya Yang pertama kali saya coba besarin Dimana Untuk yang pertama ini Saya mulainya itu pada tanggal 18 Maret Bisa dilihat ya teman-teman Ada tulisan di aquariumnya Mengenai tanggal star pembesaran artemianya Artemia dewasa seperti ini Sangat baik ya teman-teman Untuk dijadikan pakan bagi Ikan-ikan cupang yang udah dewasa ya teman-teman Dan cara pembesaran artemia ini pun Gak sulit teman-teman Sangat sederhana untuk membuat artemia sebesar ini ya Ya sama seperti yang saya gilas di video sebelumnya teman-teman Ya cukup kita beri pakan Sekali sehari Dengan menggunakan Tukung terigu ya teman-teman Karena untuk pembesarannya Gak perlu ada yang terlalu besar ya teman-teman Ini saya hanya menggunakan Akurium Berukuran 30x20 ya teman-teman Yang bisa dilihat ya teman-teman Artemia ini Sangat peka juga terhadap kekhayaan Dia pada kumpul untuk di Kekhaya Center Dan ini merupakan Wadah pembesaran saya yang kedua ya teman-teman Sama saya juga menggunakan akurium ya Berukurnya sama Ini saya Start Pembesarannya Pada tanggal 22 Maret ya teman-teman Dan bisa dilihat Sebesar ini ya Apiemi ya teman-teman Sebenarnya untuk video ini Saya rekam itu Pada tanggal 6 April ya Tapi baru saya upload Sekarang ya teman-teman Perawatan artemia ini Sangat simple Sangat simple sih teman-teman Cukup Kita Berairator Kita beri pakan Maka dia akan bertahan hidup Seperti ini teman-teman Dan jangan lupa untuk Wadah pembesaran ditutup ya teman-teman Disini saya menggunakan plastik ya Agar mengurangi Mengurangi penguapan airnya ya teman-teman Nah ini merupakan air garam ya teman-teman Dan ini merupakan Pembesaran artemia saya yang ketiga ya teman-teman Bisa dilihat ukurannya masih sangat terlalu kecil ya Sebenarnya di dalam wadah yang ketiga ini Terdapat Terlipang ekor Artemia di ewasa ya teman-teman Sebenarnya kemarin saya cuma melakukan percobaan aja Dengan melihat perkembangan Kelima artemia tersebut Pada saat saya mengkultur artemia Atau menetaskan artemia Ada tersisa Jadi saya memutuskan untuk memasukkan ke dalam Wadah yang ketiga ini teman-teman ya Ini Saya ambil Saya mulai start itu Setelah tanggal 5 April ya teman-teman Sedangkan pengambilan video ini Pada tanggal 6 April 2020 ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin sekian dulu ya video dari kami Saya ucapkan terima kasih telah menonton video kami Dan saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman